Selanjutnya, Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui ada informasi apa saja dari wilayah timur Indonesia. Kami Sapa, Firda Jumardi. Silahkan, Firda. Ya, Windi dan juga Pemirsa, dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini aparat gabungan TNI Polri melakukan penertiban lahan tambang emas ilegal yang berada di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Operasi penertiban Peti Salawaku 2024 di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku telah berlangsung selama tujuh hari sejak tanggal 3 hingga 9 Juni 2024. Dalam operasi ini, personel gabungan dari Polres Buru, anggota Kodim, serta Satpol PP 6 Lea Kabupaten Buru membakar ratusan tenda dan alat tambang di wilayah tambang emas tak berizin. Selain itu, petugas juga mengevakuasi ratusan orang penambang yang ada di lokasi. Penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas penambangan di Gunung Botak dapat mengancam keberlangsungan hidup dan merusak lingkungan sekitar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Meskipun Gunung Lewo Tobi masih terus erupsi, tetapi proses pelajar-bengajar ini masih terus berlangsung di Kecamatan Wulanggitang, Flores Timur. Beginilah suasana di SD Impres Polorona, Desa Hokengjaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Ratusan siswa dan guru tetap datang ke sekolah untuk belajar. Pihak sekolah mengaku belum mendapatkan informasi dari dinas pendidikan untuk menutup kegiatan belajar di sekolah akibat erupsi. Kepala Sekolah SD Impres Polorona mengatakan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, data Badan Geologi Pos Pengematan Lewo Tobi merekam Gunung kembali erupsi setinggi 800 meter dan terus mengeluarkan asap putih dari rebkahan bagian utara. Windi dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar kembali ke Jakarta. Terima kasih, Firda Jumardi melaporkan langsung dari Makassar Sulawesi Selatan dan sebelumnya ada Arga Dubadi yang melaporkan dari Yogyakarta. Mirsa, kabar siang masih akan kembali selepas jeda sidang lanjutan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Kami hadirkan sesuatu lagi di kabar siang.